Kalau kita berhenti berdoa, kalau kita hidup tanpa kasih Tuhan, Tuhan, hadirat Tuhan, maka hidup kita akan dikuasai oleh apa? Kekuatiran, kekosongan, ketakutan, stres. Seperti apa? Seperti hidup bangsa-bangsa yang tidak mengenal kalah, kata Tuhan. Matius 6 ayat 31-32, Tuhan bilang, jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan? Aku makan, makan apa? Ini lebih luas ya, makan bicara, aku mau kerja untuk bisa dapat makan. Karena aku kerja untuk anak aku makan, warga aku makan. Apa yang harus kami minum supaya kita seger? Apa yang harus kami pakai? Jangan khawatir, Tuhan. Kalau kamu khawatir, kamu tuh sama dengan orang yang tidak kenal Allah. Kamu kan sudah kenal Allah. Bagaimana Allah yang memelihara hidupmu dengan tangannya yang tidak kelihatan. Dia bisa pakai tangan manusia untuk pelihara kamu. Dia bisa pelihara dengan tangannya sendiri. Memberi makan kamu dari surga, roti. Kamu harus tahu dong, kata Yesus. Kamu juga bisa lihat bagaimana di masa kelaparan, di mana orang mati kelaparan, ada tangan Tuhan yang bekerja lewat tangan kamu. Kamu kerja, dan mucija terjadi. Jangan khawatir, kata Tuhan Yesus. Kalau gaya hidupmu khawatir, pasti tanda kamu hidup. Ya kan? Di luar kasih Tuhan. Kamu hidup di luar, di ratuhan. Yang tandanya kamu tidak berdua. Hatimu tidak melekat sebuah Tuhan. Kamu tidak pernah jadikan Tuhan sebagai perlindungan. Masmur 91 ayat, 1, 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang mati. Dan bermalam daun-naungan yang mahu kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganmu. Dan kubu pertahananku. Alaku yang aku percaya. Katakan amin. Saudara tiap hari berkataan itu. Kalau saudara bisa perkatakan itu. Yang masuk hadirat atau seperti ini. Dengar baik. Saudara akan dapatkan satu janji Tuhan yang pertama. Masmur 91 berisi tentang janji-janji Tuhan. Janji tentang apa perlindungan Tuhan? Tapi yang pertama, yang Tuhan mau berikan buat setiap kita. Janji yang pertama yang disebut adalah apa? Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari cerat penangkap burung. Dari penyakit sampar yang pusu. Apa cerat penangkap burung? Apa artinya saudara? Kita dapat janji yang pertama. Dilepaskan dari cerat penangkap burung. Itu adalah gambaran tentang hidup yang dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, jerat. Tidak ada satupun burung jarang. Yang kalau dia sudah kena jerat, dia bisa lepas lagi. Kecuali ada manusia yang melepaskan dia dari cerat itu. Jadi untuk bisa lepas dari kekhawatiran, ketakutan. Saudara, manusia tidak bisa lepaskan diri dari kekhawatiran, ketakutan. Karena ketakutan terbesar manusia ada ketakutan akan apa? Akan penghukuman kekau, akan kematian, akan maut. Dan yang bisa membebaskan siapa namanya? Tuhan Yeh, Yesus. Yesus berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Pandang labah burung-burung di udara. Tuhan sedang bicara dengan kata burung, bicara berkaitan rada. Kekhawatiran. Dia tidak kerja apapun, tapi diperihara oleh Bapak. Kekhawatiran.